Intro Hai semuanya kembali lagi di channel portal edukasi Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas rangkuman materi PPKN kelas 8 bab 2 Yaitu tentang bentuk dan kedaulatan bangsa Materi ini sudah kurikulum merdeka ya Kita mulai dengan Indonesia sebagai negara kesatuan Indonesia merupakan negara kesatuan Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yaitu isinya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik Nah taukah kamu dalam penyelenggara negara ada dua sistem nih yang dapat diterapkan Yaitu sentralisasi dan desentralisasi Nah Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi Di mana ada pendelegasian tugas dan mewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 1 Pasal 18 ayat 2 Pasal 18 ayat 5 Nah berikut ini itu adalah kelebihan dan kekurangan dari sentralisasi Kalian bisa baca ya Sedangkan kalau ini kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi Setelah kita pelajari materi tersebut Kita harus tahu dan sadar bahwa sudah menjadi tugas kita untuk menjaga kesatuan NKRI Nah ada banyak cara nih untuk menjaga kesatuan NKRI Yaitu seperti Menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa Mendamaikan teman-teman yang bertikai dan berselisih Membantu teman-teman yang mengalami kesulitan Dalam beradaptasi di lingkungan sekolah atau masyarakat Dan lain-lain Masih banyak ya Selanjutnya kita masuk ke materi Indonesia sebagai negara republik Taukah kalian perbedaan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan? Bentuk negara itu adalah susunan atau organisasi secara keseluruhan Mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara Yaitu daerah dan penduduk Bentuk negara sendiri itu dibagi menjadi dua Ada kesatuan sama federasi Kesatuan yaitu negara yang bersusunan tunggal Sedangkan federasi yaitu negara yang bersusunan jamak Sedangkan bentuk pemerintahan Itu adalah susunan yang menerangkan struktur organisasi Dan fungsi pemerintahannya saja Dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun penduduknya Bentuk pemerintahan itu dibagi dua juga Ada monarki sama republik Monarki yaitu suksesi pemerintahan Yang diwariskan secara turun menurun Sedangkan republik yaitu suksesi pemerintahan Yang dilakukan melalui mekanisme pemilu Nah kalau Indonesia gimana nih? Menurut Jim Lee Asidik Bentuk pemerintahan negara Indonesia Bisa dipahami dari pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 Yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan Yang berbentuk republik Dengan bentuk pemerintahan republik Memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik bangsa Untuk menjadi pemimpin di negeri ini Selanjutnya Indonesia sebagai negara hukum Indonesia merupakan negara hukum Hal ini ditegaskan dalam perubahan keempat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Negara Indonesia itu adalah negara hukum Nah masih menurut Jim Lee Asidik Dalam konsep negara hukum Maka hukumlah yang mesti menjadi panglima Dalam dinamika kehidupan kenegaraan Oleh karena itu Ada prinsip negara hukum Yaitu the rule of law Not of man Yang artinya Hukum sebagai sistem Bukan orang per orang Yang bertindak sebagai wayang Dari skenario sistem yang mengaturnya Nah menurut AVDC Ciri-ciri negara hukum itu ada 3 Yang pertama Supremacy of law Atau supremacy hukum Yang artinya Semua permasalahan yang terjadi Dalam kehidupan bernegara Diselesaikan dengan hukum Yang kedua Equality before the law Yaitu persamaan dalam hukum Yaitu setiap warga negara Sama kedudukannya di dalam hukum Sedangkan yang terakhir yaitu Due process of law Atau asas legalitas hukum Yaitu semua kebijakan Dan tindakan pemerintah Harus didasarkan pada peraturan Perundang-undangan Yang sah Dan tertulis Nah Biasanya 3 ciri negara hukum ini Yang ketiga ini Itu harus diapalkan Biasanya sering keluar di ujian ya Tentunya Sebagai warna negara yang baik Kita harus taat hukum Yang dapat dicerminkan Dalam berbagai sikap Seperti Hadir ke sekolah tempat waktu Melaksanakan tugas piket kelas Dengan penuh tanggung jawab Mengikuti seluruh kegiatan di sekolah Dengan baik dan amanah Dan lain-lain Masih banyak Selanjutnya Indonesia sebagai negara Yang berkedaulatan rakyat Taukah kamu Bahwa dulu Majelis Permusyawaratan Rakyat Atau MPR Itu adalah lembaga Tertinggi negara Nah hal ini tertuang Dalam pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 Sebelum Amandemen Yang isinya Kedaulatan adalah di tangan rakyat Yang melaksanakan Kedaulatan rakyat Itu ada MPR Ada DPR Ada DPRD Provinsi Ada DPRD Kota Atau Kabupaten Dan Badan Permusyawaratan Desa Tadi disinggung Kedaulatan negara kita Berada di tangan rakyat Berarti kita sebagai rakyat Memiliki kuasa penuh Sebebasnya dong ya Untuk ngatur-ngatur negara Eit Tunggu dulu Indonesia Merupakan negara yang berkedaulatan rakyat Sekaligus Berkedaulatan hukum Artinya Kedaulatan rakyat disini Ada batasan Atau aturan mainnya ya Jadi gak bisa Senak jirat sendiri ya Tetap Kedaulatan kita Itu berpegang teguh Kepada Pancasila Jadi ya Harus sesuai dengan Sila-sila Pancasila ya Nah Kedaulatan rakyat Yang berdasarkan pada Pancasila Itu memiliki Dua asas pokok Yaitu Asas kerakyatan Dan asas usyawarah Asas kerakyatan adalah Asas kesadaran Akan cinta kepada rakyat Menunggal dengan cita-cita rakyat Berciwa kerakyatan Menghayati kesadaran seperjuangan Dan cita-cita bersama Sedangkan asas usyawarah Itu bermakna Setiap kebijakan Harus memperhatikan aspirasi rakyat Baik yang disampaikan melalui MPR Maupun secara langsung Dan dilaksanakan dengan Mengedepankan Mekanisme usyawarah Nah Tentang prinsip-prinsip Kedaulatan negara Republik Indonesia Itu diatur dalam UUD NRI tahun 1945 Itu sebagai berikut Yang pertama Kedaulatan berada di tangan rakyat Dan dilaksanakan Menurut undang-undang dasar Itu pasal 1 Ayat 2 Kemudian Majelis Permusyawalatan Rakyat Atau MPR Berwenang mengubah Dan menetapkan UUD MPR melantik presiden Dan atau wakil presiden MPR hanya dapat Memberhentikan presiden Dan atau wakil presiden Dalam masa jabatannya Menurut UUD Nah itu isi dari pasal 3 Presiden tidak dapat Membekukan dan atau Memubahkan Dewan perwakilan rakyat Itu dari pasal 7C Kemudian Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara Menteri-menteri itu diangkat Dan berhentikan oleh presiden Setiap menteri Memindangi urusan tertentu Dalam pemerintahan Pembentukan Pengubahan Dan pembuaran kementerian negara Diatur dalam Undang-undang Itu isi pasal dari 17 Nah Kalau menurut admin sih Lebih baik dihafalkan ya Isi-isi dari pasal ini Takutnya mungkin aja keluar Nah ya mungkin cukup sekian Terima kasih telah menyimak Video pembelajaran yang gak selesai Semoga bermanfaat kita semua Jangan lupa like Comment and subscribe hydrox Kaki 7 Boleh Sampai 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 Terima kasih.